Hai jadi painnya kayak gini nambah 100 glamour yo 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 welcome back in my channel Oke guys jadi kali ini gua mau bahas tentang red butterfly by Umbrella alias kita akan dapetin benar gua laper ya ini gua laper gua makan dulu Oke jadi disini kita mau cari item tersembunyi yaitu kita Umbrella adalah payung nah di payung ini tampilannya sangat cocok ya yaitu red butterfly nah gimana sih cara dapetinnya Oke simak aja terus jangan lupa untuk ketik like comment di channel ini Oke langsung aja jadi kita gua ada di kastil ya ada di kantor prinsipal Nah kita itu harus buka map dulu Oke kita buka map habis itu kita masuk ke Cizuru nah disini kalian bisa cari kota tempatnya Cizuru lalu di bagian ini kita deketin di bagian toko makanan oke kita klik toko makanan disitu kita cari NPC Line 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 NPC Line nah disini udah di tempat Cizuru ya Oke kita naik motor dulu biar cantik ya Oke jadi ini pas hujan banget ya jadi disini tuh lu harus open di map habis itu kamu lihat cuaca nah disini kita bisa lihat cuacanya ya guys nah disini jam servernya itu jam 6 sore dimana suhunya jadi 11 derajat dan hujan petir nah ini gua nunggu seharian ternyata ya guys Nah dia kita cari NPC Line NPC Line ada di deket sini nah disini dia dia lokasinya ada di bagian kayak ini Nah kalian bisa lihat tanda kedip-kedip itu punyaku ya jadi deket di toko main makanan nah di Sydney ada link kalian tinggal cakap sama dia dan haknya datang di hari hujan ya guys Oke kita cakap lalu kita mengobrol dulu kita pilih yang ngobrol nah menurut aku cakap thank you garis suara lebih netral saja jangan keberatan Oke langsung kita klik lagi udah kita ngobrol nih nah hujan betul tak apa-apa udah seorang paman yang menugaskan untuk menjual payung-payung ini dengan harga rendah kebetulan bisa menjualnya pada orang-orang yang membutuhkan bantuan Oke kita ketik lagi ngobrol lagi untuk tamu ini aku red petal yang sangat cocok untukmu ya bayar Wow Oh ini kalau beli ya yang red petal cara seperti ini yang sekali tidak suka kenapa anda mendengarkan ceritaku oke demi hidup aku berdandan seperti anak perempuan aku memakai klutus perempuan bersama dengan seorang paman yang akan pergi ke kota besar menyanyi atau memberikan performa membuat orang sekaya senang mereka akan memberiku banyak waktu orang tua menyuruhku berdandan seperti ini setiap hari kamu memakai pakaian perempuan apa kamu merasa kurang menyaman Mister Yi mengatakan akan membawa aku pergi dari sini tolong tanya siapa itu Mister Yi iya adalah orang terpenting bagiku 3 tahun lalu iya pindah rumah meninggalkan Chizuru sebelumnya pergi iya mengatakan padaku Lin aku pasti akan membawa kamu pergi aku percaya Mister Yi iya tidak akan pernah membawa aku semangat ya jangan menyerah terima kasih kamu mendengarkan budi jago banyak banget kamu benar-benar baik orangnya oke kita sekali lagi klik kita ngobrol lagi terima kasih telah mendengarkan budi jago kamu benar baik orangnya nah disini kita udah selesai habis itu disini baru jam 5 pagi ya gue record nih pagi banget guys jam 5 pagi nah kalian bisa lihat itu jam 5 pagi dan ini masih hujan hujan lembat disini jadi terakhir kita cek sama Chizuru nah ini jam 5 pagi jadi disini kita nunggu pas pagi hari aja biasanya pagi hari kita jalan disini nah kita jalan disini sampai disini ada toko ya nah ada H ada H di sini biasanya kita nungguin pas pagi hari ya jadi tunggu aja dulu ini udah jam 8 pagi ya guys jadi disini gue di server gue udah jam setengah 4 nah disini salju gimana jam 8 pagi ya kita langsung aja ke tempat lokasinya apakah ada Hlin ini banyak banget ini pagi ya tinggal lagi kita nunggu nah disini akhirnya ada Hlin kita tanya dia akhirnya ketemu juga ya nunggu sampai jam 3 jam setengah 4 sore guys dan disini jam 9 pagi oke di manit yang sangat cerah dan 24 derajat celcius di Chizuru oke kita berjumpa malam saat ini aku bersantai rindu padanya eh tidak peduli dengan penampilanku terima kasih kamu udah beriku payung aku berikan kamu payung terima kasih kamu tidak peduli sama masa laluku yang penting itu kamu aku tidak mau payung aku mau kamu jangan terima cuma-cuma aku bayar kita pilih yang atas ya aku tidak mau payung aku maunya kamu ternyata hanya bercanda sepertinya payung yang aku berikan padamu sangat cocok padamu sangat licik nah dadis penjual payung ini udah dapat payung ya guys kita masuk ke tas disitu kita claim red butterfly oke mantap jadi kita bisa cek nih di backdrop disitu kita buka payung kita lihat disini nah oke mantap bisa kena ya jadi bentuknya kayak gini ya kita review lagi kita review ulang di tempat yang agak cerah oke oke gua ada disini kita ambil kamera disitu kita peragakan ambil yang payung payung mana guys ada di bayang nah ini payung mana nah nah disini kalian bisa cek ya jadi payungnya kayak gini nambah 100 glamour keren banget kan oke so jangan lupa untuk like comment and subscribe to this channel agar semakin berkembang see you next time and bye bye jangan lupa bahagia guys sub indo by broth3rmax selamat menikmati